Hai punya berapa akun Google kemarin kita sudah bahas ini di video 242 multi-user di Chrome di desktop di PC ataupun di laptop kalau pakai HP gimana Nah kalau dipakai HP kalau di HP nanti jadinya gini di Google kita di Google kita kita bisa pilih mau pakai akun yang mana di sini ada semua atau saya mau cek bagaimana di Gmail saya saya juga eh bisa cepindah akun di sini ada akun saya ada akun saya yang lain kalau di Google Drive nya gimana sama di Google Drive juga kita bisa switch akun akun satu ke akun yang lain itu kita bisa pindah satu ke akun yang lainnya itu ya ini adalah video 243 jadi bagi kawan-kawan yang pertama kali mampir channel ini adalah channel pendidikan saya cobakan satu hari satu video tutorial remeh bagi kita bisa luar biasa bagi sama jadi kita mulai aja video ke-243 multi-akun atau multi-user selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semuanya Om Swastiastu Nawa Budaya Shalom salam kebajikan masih ketemu dengan movie di sini yang masih belajar untuk berbagi berbagi apa berbagi tentang tutorial untuk pendidikan tips dan triksnya masih dengan tema yang sama juga remeh bagi kita bisa jadi luar biasa untuk sesama itu yang masih saya pegang semoga apa yang saya bagikan menjadi kebermanfaatan untuk bersama dan bismillah mohon doanya satu hari satu video tutorial yuk punya berapa akun Google nah ini yang kemarin ya di video 242 multi akun di Chrome satu browser banyak akun tapi pakai browser ini sudah saya bahas di video ke-242 kalau pakai HP gimana jadi kita akan coba bahas bagaimana caranya kita di multi-user atau multi akun tapi pakai handphone jadi di handphone kita bisa banyak akun Google pada satu perangkat handphone kita begini caranya kita akan bahas di sesi kali ini ya pelan-pelan akan saya coba simulasikan ikuti kalau suka jempol ke atas dulu juga boleh klik jempol ke atas sama yang belum subscribe subscribe dulu ya Hai baik yang muncul di layar di samping saya ini adalah handphone saya ini adalah handphone saya akan saya coba masukkan satu akun lagi baru di handphone saya misalkan saya mau menambahkan satu akun belajar.id akun yang punyanya camdiput saya coba masukkan di handphone saya jadi di handphone saya ada dua akun kenapa saya masukkan ini karena saya pengennya di akun ini eh di handphone ini saya juga bisa terkoneksi dengan siswa ataupun saya bisa memanfaatkan fasilitas Google drive yang unlimited kita mulai caranya adalah di bagian setelan di bagian setelan atau di bagian setting handphone ini di bagian ini ya di bagian setting handphone ini di bagian setting atau setelan saya klik setelah itu Scroll kebawah Scroll kebawah sampai dengan ada akun Google sampai di sini nih akun di akun Google di akun Google ini kita baru satu akun ada satu akun saya di sini kau cara menambahkannya adalah tinggal di sebagian ini ya di bagian ini nih eh di bagian email kita itu ada satu panah kecil kebawah di klik aja setelah itu muncullah satu akun kita untuk menambahkannya tinggal di sini ada ya tambahkan akun lain di klik tambahkan akun lain biasanya ada minta verifikasi sidik jari ataupun pola tergantung jenis handphone nya nah disini tinggal kita mau login sebetulnya ada dua ya bisa login bisa buat akun baru pun juga bisa nih buat akun baru pun juga bisa di sini tapi karena saya mau menambahkan akun yang sudah ada berarti saya tinggal mengisikan apa namanya nama email yang sudah ada atau sudah pernah login saya akan mencoba login akun email yang dari kembikbud ya akun belajar.id nah kenapa akun itu yang saya tambahkan karena di akun itu kan kita menambahkan unlimited mendapatkan unlimited storage di Google Drive nya terus di akun itu juga kita bisa terkoneksi dengan anak-anak lewat Google Classroom dan sebagainya Oke setelah itu belum nih Oke setelah udah tinggal ke next atau berikutnya tinggal setelah itu tinggal pengalisikan password atau sandinya setelah itu next lagi atau berikutnya setelah itu ada permintaan di sini ada agreement ada disclaimer tinggal saya setuju saja setelah itu nunggu sebentar ini lagi dia nyari masuk dan jadi wala maka kita sudah masuk ke akunnya saya Masuran Mufit yang akun untuk apa namanya guru belajar jadi disini ada dua akun nih nih terlihat kita bisa punya dua opsi pakai akun yang reguler atau pakai akun yang guru belajar nih ada dua kan kita bisa masuk ke sini ke akun reguler atau bisa kita pindahkan ke akun yang guru belajar kita coba cek untuk kalau yang lainnya kita coba masuk ke kebagian foldernya Google di dalam foldernya Google kita bisa melihat aplikasi yang ada misalkan saya masuk ke Gmail begitu saya masuk ke Gmail ini adalah settingan untuk akun yang rego air reguler akun yang biasa saya bisa pindah ke akun saya yang satunya berarti saya bisa cek email menggunakan akun yang kedua atau akun sekendarinya atau akun yang eh guru belajar tadi terus kalau saya mau ke Google Drive Apakah bisa tentu juga bisa ini adalah Google Drive saya yang reguler begitu saya klik saya bisa change saya bisa switch saya bisa pindah ke akun yang lain ini saya memasuk ke akun saya yang satunya disini saya bisa berpindah terlihat ya logo fotonya juga sudah berbeda ini yang guru belajar ini akun reguler jadi saya bisa pindah ke beberapa eh bukan ke beberapa ya kita bisa pindah ke aplikasi dengan di aplikasi itu kita sebagai siapa kalau kita masuk ke Google Drive nya tadi juga sama masuk ke Gmail juga sama gitu ya kalau mau menambahkan lagi bisa nggak bisa saja saya belum pernah si eksplorasi sampai banyak akun tapi kalau untuk 345 mungkin masih wajar lah saya cukup dua sajalah dalam satu handphone dua akun sekiranya nanti mungkin butuh lagi ya saya tambahkan lagi gitu ya semoga sedikit dari saya ini bisa membantu atau minimal jadi tambahan informasi untuk kawan-kawan semuanya eh di dalam mengapa ya menambahkan akun Google atau akun Gmail di handphone kita saya cukupkan untuk sesi kali ini yang suka jempol ke atas silahkan di klik yang belum subscribe silahkan subscribe terpada lombok tombol loncengnya di klik ya tombol loncengnya jadi kita selalu terkoneksi saya update update video setiap hari langsung muncul notifikasinya di handphone kawan-kawan semuanya saya cukupkan untuk sesi kali ini tetap sehat tetap jaga kesehatan tetap patuhi protokol kesehatan semoga kita disehatkan dan kita segera bisa eh keluar dari pandemi ini kita bisa segera untuk beraktifitas kembali dengan normal yang baru saya cukupkan salam terima kasih semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat semoga bisa menjadikan tambahan informasi nah jika memang dirasa informasi ini menarik silahkan like jika memang ah informasi ini bermanfaat silahkan jatuh sosial jika memang butuh updating data dari saya setiap hari silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya terima kasih salam dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh